Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, coba lagi dengan saya di Pak Syafi Channel. Apa kabar, sobat semuanya, semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ketemu lagi dengan saya di konten-konten pendidikan. Kali ini saya akan membahas tentang IELTS, atau salah satu tes kemampuan bahasa Inggris yang hari-hari ini sering sekali dicari oleh para pemburu beasiswa, khususnya yang mau menglamar beasiswa ke luar negeri. Sebenarnya saya juga belum terlalu familiar atau menguasai sekali tentang IELTS, maka kali ini saya akan belajar bersama dengan sobat semuanya. Semoga bermanfaat. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan share Pak Syafi Channel sebanyak-banyaknya. Semoga dalam saya segera monetize dan bisa selalu menghasilkan konten-konten pendidikan yang bermanfaat bagi sobat semuanya. Sekarang kita kupas bersama. Seperti apa sih IELTS itu, model-model soal IELTS. Mungkin beberapa teman sudah pernah. Saya juga sebenarnya pernah ikut list IELTS, tapi yang ala-ala, bukan yang sebenarnya. Sebelumnya saya langsung ambil di websitenya IELTS. Saya akan membahas tentang sampel pertanyaan. Karena kita harus tahu dulu seperti apa sih jenis-jenis soal yang diujikan di IELTS ini. Ini ada listening, ada academic reading, ada general training reading, ada academic writing, dan juga general training writing, dan juga speaking. yang pertama adalah saya akan menjelaskan apa perbedaan antara academic reading dan general training reading, dan juga academic writing, dan juga general training writing. Jadi kalau academic IELTS itu ditujukan untuk sobat semua yang akan melanjutkan studi di S1, S2, S3 ke luar negeri, di mana bahasa pengantarnya adalah menggunakan bahasa Inggris. Nah itu yang pertama ya, academic IELTS. Yang kedua adalah general IELTS atau general module IELTS itu diperuntukkan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris, dan juga diperuntukkan untuk sobat-sobat yang akan bekerja ke luar negeri. Jadi tidak terlalu akademik ya, lebih ke teknikal ya, teknikal bagaimana kita bisa mengukur kemampuan bahasa Inggris kita untuk di dunia kerja. Nah untuk konten yang pertama ini, saya akan membahas tentang listening ya. Listening ini sama ya, antara academic dan general training version itu sama. Jadi tidak ada jenis apa namanya, general module nya tidak ada. Jadi yang sama adalah listening dan speaking nya, yang beda adalah reading dan writing. Waktunya 30 menit. Jadi soalnya ada banyak sekali ya ini. Yang pertama adalah form compilation, kemudian ada multiple choice, short answer, sentence compilation, ada matching, ada matching, ada diagram atau maps labeling, ada note compilation, ada apa lagi ini. Oh ini recording nya ya. Answers sheet ini. Jadi ada 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi soal ya. Oke. Saya akan mencoba membuka yang ini dulu. Form compilation apa sih yang harus. Kalau dari namanya sih, form compilation itu pasti melangkapi formulir ya. Bisa forward atau bisa soal ya. Ini masih. Nah seperti ini misalnya. Account shipping agency, customer quotation form. Example, country of destination, Kenya. Nah ini kan nanti ketika Anda mendengarkan audio, Anda diminta untuk melangkapi. Jadi nomor 2 ini kan kosong, nomor 3 juga kosong. Ini soal yang pertama. Kemudian ini ada size of containers. Ada length. Ada width. Ada height. Ini container close. Nomor 6 isinya apa dan seterusnya ya. Jadi agak beda dengan tuval ya. Kalau tuval kan lebih ke menjawab pertanyaan langsung memilih jawaban yang sama sih. Ini kan lebih ke melengkapi. Melengkapi. Form completion ya. Kalau kita lihat audionya seperti apa. Kalau saya. Insyaalnya saya advance. Oke. Saya coba share. Oke. Saya ingin melihat. Itu jenis soal yang pertama ya. Kemudian kita lihat jenis soal yang kedua. Seperti apa. Jadi yang pertama adalah form completion. Waktunya 30 menit. Seperti ini adalah soal yang paling gampang. Mungkin mungkin ya. Saya juga. Nah ini soalnya kita coba. Terima kasih. Dan. Berita. Já. Dan. 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 ya itu adalah salah satu atau tipe pertama soal yang diujikan di IELTS ya. Jadi isinya semuanya contemplation, ini ada tab scriptnya, kemudian ini soal yang masih tab script, jadi ini tab scriptnya, ini jawabannya seperti ini ya, ada look care, ada look restore, ada seterusnya ya. Memang jujur, kalau saya, itu kan accent-nya American, menurut saya lebih mudah ditangkap didenya ya dibanding dengan IELTS yang notabene adalah British accent ya, tapi kalau terbiasa dengan IELTS, ya lagi-lagi adalah masalah kebiasaan dan juga praktis. Oke, itu tipe yang pertama, berikutnya adalah tipe yang kedua itu, ini multiple choice, saya kira juga tidak terlalu jauh dengan two-tone. Nah, ini sama-sama lagi ya, jadi mendengarkan audio kemudian ada, nah coba, ini hanya ada dua soal saja ya. Nah, ini ada, karena ini sample question berarti ada tab scriptnya ya, berarti kalau di soal arti ya nggak ada tab scriptnya ya. Nah, ini yang kedua, nah berikutnya adalah, apa kita lihat, short answer, ya short answer. Short answer, nah ini, ini jadi, apa ya, kurang lebih, seperti soal IC ya, beda dengan IELTS, sorry. Jadi, beda dengan Tufel yang sudah disediakan jawaban, nah disini memang kosong ya. Jadi, jawaban kita memang benar-benar harus mempunyai indera pendengaran yang sangat baik untuk bisa menjawab soal-soal di IELTS ya. juga secara umum, IELTS dianggap lebih sulit, atau apa ya, tiba-tiba lebih, nah, kemudian ada sentence compilation, atau melengkapi kalimat, ya kalau kita lihat secara terbahasa, menurut saya keuntungannya dengan soal seperti ini menurut saya lebih mudah kita menangkap ide yang akan ditanyakan karena tidak ada opsi di sana kalau Tufel kita pasti ada geesim kalau menurut saya kalau soal-soal seperti ini kita bisa langsung locating the answer by fokusing on misalnya nomor 1, nomor 27, studying with the Open University demanded a great deal of nanti kita pasti akan fokus ke kata-kata-kata apa yang terkait dengan kata-kata apa-apa kita lihat di sini ya 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 misalnya kan motivation seperti itu ya jadi lebih mungkin saya anggap ke motivation nah seperti ini kan motivation time management module and school itu yang jenis tipe soal yang keempat sentence completion berikutnya adalah matching ya kalau dari kata matching pasti kita diminta untuk menjodohkan menjodohkan apa kita lihat sama-sama ya nah disini what does Jack tell his tutor about each of the following course option ini jawaban ok optional nah ini you may choose and later more than once kita bisa memilih jawaban lebih dari satunya nah ini try the correct later ABC next question 20 ini kita kita nanti menjodohkan kita bisa bisa lebih dari satu atau bahkan tidak ada ya kalau misalnya tidak ada ternyataan atau option yang tepat ya kita lihat disini jawabannya ini misalnya si A B B C kan A nya 51 B nya 2 kali dan C nya 2 kali A nya 1 B nya 2 kali yang yang berikutnya ya berikutnya adalah ini ya map atau diagram seperti apa soalnya kita bisa cek bersama-sama nah seperti ini ini nanti kita mendengarkan ini nanti kita dari Entrance ini kita label 11 tambah 11 tambah 11 tambah 12 tambah 12 tambah dan seterusnya dari pilihan jawaban yang ada seperti itu berlebih berikutnya adalah ini short answer ok short answer nah ini juga kalau nanti sama ya menurut saya menurut saya sih kan masing-masing orang punya persepsi yang berbeda-beda kalau menurut saya cukup sangat lebar itu jawaban apa soal-soal yang ada di soal itu kan bisa leading kita ke kalau kita dengan jawaban yang diminta oleh apa namanya oleh IELTS itu nah kita kan bisa fokus misalnya kalau di Tufel itu kan ada jawaban A B C D ya nanti kita pasti distract dengan ada jawaban yang agak-agak sama itu kan nanti kita distract kalau ini kan kita melokalisir jawaban yang yang mendukung pernyataan itu menurut saya lagi-lagi menurut saya cukup membantu kita lokalisir jawaban yang ingin kita pilih ya seperti itu oke itu adalah tipe-tipe soal di IELTS khususnya di listening ya nah seperti ini oke ya menurut saya seperti itu jenis-jenis soal yang ada di listening IELTS ya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya saya belum membahas bagaimana strateginya ya karena nanti kita mungkin bisa bikin konten lagi terkait dengan IELTS tapi fokus saya kali ini adalah bagaimana kita mengenali jenis-jenis soal yang diujikan di IELTS ya karena hampir semua mahasiswa atau calon pelamar biasa itu sangat familias dengan Tufel ya bukan di IELTS ya nanti mungkin step by step kita bisa mulai dari mengenali jenis-jenis soal yang diujikan di IELTS kemudian baru nanti kita akan membahas tentang strategi bagaimana kita menjawab soal-soal listening ya karena kali ini kita akan membahas soal-soal listening di IELTS ya ya saya kira itu konten saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jangan lupa banyak-banyaknya terima kasih stay safe and healthy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh